Intro Saudara lembaga survei carta politika merilis survei terbarunya terkait Pilpres 2024 dan hasilnya ganjar berada di urutan teratas elektabilitas calon presiden. Dari hasil survei yang dilakukan carta politika pada 2 hingga 7 Mei 2023 dari sampel 1.220 responden dengan pertanyaan jika pemilihan presiden diadakan sekarang siapa yang dipilih sebagai presiden? Dari simulasi 10 nama dan dikerucutkan jadi 3 nama yang mendapatkan elektabilitas teratas dan ketiganya adalah ganjar Pranowo Prabowo Subianto Anies Baswedan. Dan inilah ketiga nama yang menempati elektabilitas capres teratas dalam survei carta politika bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mendapatkan 38,2% sementara ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan 31,1% dan bakal calon presiden dari partai Nasdam PKS dan Demokrat Anies Baswedan mendapat 23,6% Dan yang juga jadi sorotan dalam puncak musra relawan kemarin Jokowi mengungkapkan Indonesia adalah negara yang besar Dan ini juga dibutuhkan tentunya kriteria pemimpin calon presiden mulai dari pemberani misalnya tahu dan juga mau kerja keras dan meneruskan kebijakan yang sudah dibangun oleh presiden Jokowi Dodo Jokowi Dodo